Intro Belum selesai masalah gangguan keamanan yang kerap terjadi di Papua, warga Papua kembali dihebohkan dengan pelantikan 2 orang pejabat sekretaris daerah Papua di waktu yang nyaris hampir sama. Pelantikan pertama digelar di ruang sidang utama Kantor Kemendagri di Jakarta. Oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flasi sebagai pejabat sekretaris daerah definitif Provinsi Papua. Di hari yang sama 1 Maret 2021, Wakil Gubernur Papua juga melakukan pelantikan pada Dorenwa Kerkoa sebagai pejabat sekda Provinsi Papua. Selain hari yang sama, jadwal waktu pelantikan juga sama-sama digelar pada Senin siang. Sesuai undangan yang beredar, pelantikan Dance oleh Mendagri digelar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan undangan pelantikan Doren oleh Wakil Gubernur digelar pukul 14.00 atau jam 2 siang hanya selang 30 menit dari pelantikan Dance Flasi di Jakarta. Kabar pelantikan kedua sekda Papua itu pun langsung menjadi viral dan jadi trending topik pembahasan warga Papua di media sosial. Sambil memasukkan foto dan undangan pelantikan, nitisen Papua mengucapkan selamat untuk Dance Yulian Flasi yang telah dilantik oleh Mendagri di Jakarta. Tidak ingin kalah, nitisen Pro Doren juga mengucapkan selamat untuk Dorenwa Kerkoa yang telah dilantik juga sebagai sekretaris daerah Provinsi Papua. Ya, di halaman media sosial Papua, tidak sedikit juga nitisen lainnya yang menulis selamat untuk kedua sekda yang telah dilantik di Jakarta dan di Papua. Beberapa PNS di wilayah Pemda Provinsi Papua juga menangkapi pelantikan ini dengan sikap tidak pasti. Sekda mana yang nantinya akan menjadi pimpinan mereka? Ya, hingga saat ini Kamis 4 September 2021, warga Papua masih menanti siapa yang nantinya akan duduk di kursi panas sekda Provinsi Papua. Dari Jayapura, Tim Liputan Video Papua Terima kasih telah menonton!